Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Cairunisa, NIMM 2001-07-001. Saya dari kelas 1A Teknik Pengendalian Pencemaran Miguan. Di sini saya akan mempresentasikan materi biomonitoring. Yang pertama, materi bioindikator. Konsep bioindikator menurut pengertian. Ada dari Wiesman et al. tahun 2006, yaitu perubahan suatu ekosistem di mana suatu organisme dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi dari suatu kondisi. Yang kedua, menurut Setyono dan Sutarto Triatmojo tahun 2008, yaitu memiliki hubungan antar biota dan lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai kualitas lingkungan berdasarkan jumlah. Yang ketiga, menurut Juliantara tahun 2011, yaitu bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya. Sebagai petunjuk tentang kondisi, keadaan kondisi lingkungan, dan sumber daya pada habitatnya. Bioindikator mampu mencerminkan suatu kualitas lingkungan. Di sini contoh gambar dari bioindikator. Hewan yang sensitif terhadap pencemaran. Organisme yang sensitif akan mati karena pencemaran. Sedangkan, organisme yang dapat bertahan lama, maka mereka akan tahan dari pencemaran yang ada di perairan. Yang pertama, ada siput air tawar dan planaria. Merupakan contoh hewan yang pekak terhadap pencemaran. Sungai yang mengandung siput air dan planaria menunjukkan sungai tersebut belum mengalami pencemaran. Ini ada gambar siput air tawar dan yang kedua ada gambar planaria. Yang ketiga ada cacing merah atau biasa disebut to be facts. Merupakan cacing tahan hidup dan dapat diperkebang biak di lingkungan kaya bahan organik meskipun spesies hewan yang lainnya mati. Jadi, cacing merah dapat dijadikan sebagai indikator adanya pencemaran zat organik yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pencemaran atau indikator biologis. Respon Organisme Terhadap Pencemaran Menurut Kuniosit dan Braga tahun 2010, Organisme dalam habitatnya secara konstan mendapat pengaruh oleh polutan atau bahan pencemaran. Polutan dapat berinteraksi dengan kehidupan organisme yang mendukung sesuatu yang abnormal sehingga memiliki konsekuensi yang serius pada ekosistem. Bentuk indikator meliputi Yang pertama ada reaksi biokimia dan fisiologi, Ada abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkat laku, Perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis, Perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem atau ekosistem yang berubah, Perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem dan perubahan bentuk lahan atau landscape itu menurut setiawan tahun 2008. Timbulnya variasi dalam suatu populasi tergantung pada sentifitasnya terhadap fluktuasi perubahan lingkungan, yakni interaksi antar spesies yang ada. Pengembangan sistem bioindikator dapat dilihat sebagai hubungan timbal balik antara faktor lingkungan dengan parameter konsep bioindikator biologis. Karakteristik parameter biologis tersebut diantaranya adalah komposisi jenis, gejala kerusakan, suatu organisme, tubuh yang terkontaminasi polutan, induksi, dan penghambatan enzim. Efektif tidaknya suatu bioindikator yang digunakan dapat ditentukan oleh keterkaitan antara faktor lingkungan dan parameter biologis. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator. Yaitu, Yang pertama, takson yang lebih tinggi, harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvey atau diamati. Tersebar dalam ruang dan waktu, dan memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas, luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Di sini ada gambar lingkaran putih. Lingkaran putih adalah variable lingkungan yang mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres. Perubahan ini dapat mempengaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas secara keseluruhan. Ada cincin berwarna terluar. Cincin yang paling luar ini mewakili organisme individu, contohnya ikan trot, pteronarici salmon flei, dan padoactilium diatum. Yang kedua, cincin berwarna di tengah mewakili populasi organisme tersebut, dan yang ketiga, cincin berwarna paling dalam mewakili komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan. Gangguan dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi, misalnya makanan dan cahaya. Interaksi biotik atau persaingan, predasi, dan herbivora, dan fisik, contohnya kecepatan air dan substrat, tempat organisme menempel serta bertelur, atau lingkungan kimia, contohnya nutrisi. Perubahan lingkungan dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan dan reproduksi organisme. Akibatnya, akan berdampak pada ukuran dan produktivitas populasi dan interaksi dengan spesies lain di masyarakat. Tipe bioindikator Menurut setiawan, tahun 2008, bioindikator dalam aplikasinya dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu yang pertama, indikator lingkungan, merupakan organisme atau kelompok populasi yang pekat terhadap lingkungan yang rusak, tercemar, indikator atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi lagi menjadi lima, yaitu sentinel, detektor, eksploiter, akumulator, dan bioasesi organisme. Yang kedua, ada indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok populasi yang pekat terhadap tekanan lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Yang ketiga, ada indikator keanekaragaman hayati, merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson diatasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedikan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Berdasarkan fungsinya, menurut setiawan tahun 2008, bioindikator dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif atau jarang. Spesies uji atau tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas, spesies uji umumnya, dan memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, ada monitor. Menyediakan bukti akan adanya perubahan, kesimpulan kuantitatif, dan biasanya melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam, dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, yang pertama ada fitoindikator. Penerapan fitoindikator memiliki beberapa manfaat, yaitu menunjukkan adanya paparan polutan, memudahkan identifikasi racun, menjadi indikator early warming atau peringatan dini rusaknya lingkungan, menjadi early indicator atau indikator dini pemulihan lingkungan, dan melengkapi data analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Yang kedua, ada zooindikator, yang terdiri dari kison spesies dan endangered spesies, dan yang kedua, bioindication sensulato, atau secara luas. Menurut Parmar et al. tahun 2016, berdasarkan pengaruh yang dapat dirasakan organisme, bioindikator dapat dibedakan menjadi empat. Bioindikator polusi merupakan spesies yang diketahui sensitif terhadap polusi, atau mampu mendeteksi adanya polutan atau bahan pecemar. Bioindikator lingkungan merupakan spesies atau kelompok yang merespon secara prediktif terhadap gangguan atau perubahan lingkungan. Misalnya, sentinel, detektor, penghisap akumulator, dan organisme biosesi. Yang ketiga, ada bioindikator ekologi. Merupakan spesies yang diketahui sensitif terhadap fragmentasi habitat atau tekanan lainnya. Spesies ini mampu mendeteksi perubahan dalam di lingkungan alami dan dampaknya. Yang keempat, ada bioindikator keanegerekemban hayati. Kekayaan spesies dari takson indikator digunakan sebagai indikator untuk kekayaan spesies suatu komunitas. Parameter keanegerekemban hayati yang terukur sekarang sudah diganti namanya. Misalnya, kekayaan spesies, endemisme, parameter genetik, parameter khusus populasi, dan parameter landscape. Beberapa jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif yang berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, tiga jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya. Yaitu, indikator kepatuhan. Misalnya, atribut populasi akan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu dan atau suborganisme atau biomarker. Yang ketiga, indikator peringatan dini yang berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang dan lemut, dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan Menurut Otnum, tahun 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator, yaitu spesies teno, kisaran toleransi yang sempit, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang euri atau kisaran toleransi yang luas. Yang kedua, spesies yang dewasa, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasinya. Yang keempat, banyaknya hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis tunggal, karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Menurut Juliantara, tahun 2011 menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemancaranya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang kelima, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkat umur. Ciri-ciri bioindikator yang baik Yang pertama, kemampuan indikator yang bagus yaitu memberikan respon yang terukur atau pekat terhadap gangguan atau stres tetapi tidak mengalami mortalitas atau mengakumulasi polutan langsung dari lingkungan mereka ada tanggapan mencerminkan keseluruhan tanggapan tanggapan populasi, komunitas, dan ekosistem dan tanggap secara proposional dengan tingkat kontaminasi atau degradasi Yang kedua, berlimpah dan umum Kepadatan penduduk lokal yang memadai atau spesies selangka tidak optimal Umum, termasuk distribusi dalam area pertanyaan dan relatif stabil meskipun variabilitas iklim dan lingkungan sedang Yang ketiga, dipelajari dengan baik Ekologi dan sejarah kehidupan dipahami dengan baik didokumentasikan secara taksonomi dan stabil dan mudah hingga murah untuk disurvey Yang keempat, secara ekonomi atau komersial penting Spesies yang sudah dipanen untuk tujuan lain dan kepentingan publik atau kesadaran akan spesifikasi Kelebihan bioindikator dibandingkan teknik lainnya Perbandingan dengan teknik umum Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini masa lalu atau masa depan Sebaliknya, jika menggunakan teknik lain maka banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel Dan manfaat dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia yang tidak bisa Biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres Manfaat penggunaan bioindikator Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu Sentifitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini Dan bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan tidak berkelanjutan secara biologis Kerugian penggunaan bioindikator Kemampuan indikator berkantung pada skala tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen Populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Selain gangguan atau stres misalnya penyakit, parasitisme, persaingan, predasi Spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem mereka Ada agensi mempelajari bioindikator Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah menguasai konsep dasar dan definisi dalam bidang ekologi Memperoleh pengetahuan tentang fungsinya ekosistem dan hubungan antar komponen dasar yaitu produsen, konsumen, dekomposer, lingkungan, dan benda mati Dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem Yang kedua, menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem serta hubungan antara berbagai komponen yang dapat memungkinkan untuk lebih memahami kontinuitas untuk lebih dalam pelajaran yang masih berkaitan seperti kimia lingkungan Harapannya, dapat memperoleh pengetahuan dasar bioindikator dan biomonitoring tentang berbagai langkah Dari proses penilaian resiko lingkungan Mendapatkan pengetahuan tentang organisme uji dan indikator referensi yang dapat digunakan dalam proses ini Dan memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan efek beracun yang dipromosikan oleh kontaminan Lingkungan dalam bioindikator yang digunakan dalam proses kualitas lingkungan biomonitoring Kajian yang diharapkan untuk mahasiswa Dalam materi bioindikator, yaitu sadar akan berbagai teknik yang dapat diterapkan pada pemantauan dan analisis lingkungan serta pencemaran lingkungan Memberikan pemahaman tentang sifat komplementer dari teknik analitik fisik atau kimia dan metodologi biologis atau ekologi untuk pemantauan polusi Yang ketiga, membiasakan mahasiswa dengan berbagai metode studi lapangan yang sesuai untuk berbagai situasi ekologi Memberikan pemahaman praktis tentang respon biologis dan ekologi organisme hidup terhadap tekanan lingkungan Penggunaan organisme hidup sebagai indikator biologis monitor tekanan seperti polusi Materi yang kedua, yaitu bioindikator kualitas air Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator Organisme tersebut yaitu ada plankton atau kelompok mikroorganisme yang hidup melayang-layang di dalam air Perifiton, kelompok alga, sinobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air Yang ketiga, mikrobentos, kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air Newstone, kelompok makroinvertebrata di dalam atau permukaan air Makrovita, kelompok tumbuhan air Dan nekton, organisme yang dapat bergerak bebas, contohnya ikan Kelompok ini digunakan untuk melihat kondisi kualitas air Sebab mampu menggambarkan pengaruh perubahan kondisi lingkungan, fisik maupun kimia di perairan Dalam kurun waktu tertentu Untuk mendapatkan informasi kualitas air yang lebih akurat Sebaiknya dilakukan penggabungan antara pemantauan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi Menurut Juliantara, tahun 2011 mengelompokkan spesies indikator dalam lima kelompok Yaitu Sentinel Sentinel merupakan makhluk hidup yang memiliki sifat sensitif sangat tinggi terhadap polutan Atau diintroduksi sebagai peringatan dini, polusi, di perairan Yang kedua detektor Yaitu makhluk hidup atau penghuni asli habitat yang mengindikasikan perubahan terukur Contohnya tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah Ada Exploitor Yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan Bahkan jumlahnya pun berlimpah Dan akibatnya tidak ada kompetisi dengan makhluk hidup lain Yang keempat, Akumulator Yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur Yang kelima, Organisme Bioasesi Yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium Baik besaran konsentrasinya maupun tingkat toksisitasnya Di sini ada klasifikasi kelas air dan bioindikatornya Hubungan kelas air dan bioindikator yang menjadi standar untuk evaluasi kualitas perairan air tawar dengan keterangan Yaitu Air kelas 1 adalah air yang bersifat bersih Tak berbau Dapat sebagai air minum pasca pemurnian sederhana Dan bioindikator untuk air kelas 1 ini contohnya ada Ikan Lenox, Udang, Stone, Stonefly, Planaria, dan Freshwater Crayfish Yang kedua, air kelas 2 dapat sebagai air minum pasca proses tertentu Untuk mandi dan berenang Bioindikator air kelas 2 yaitu Air kelas 3 adalah air yang berlumpur berwarna coklat kekuning-kuningan Dan contohnya adalah Freshwater Snell, Lintah, Keong, Selfish, Anggang-Anggang, dan Kutubusuk Air Air kelas 4 adalah air yang tercemar serius Dan jika digunakan untuk berenang maka dapat mengakibatkan gangguan atau penyakit kulit Contohnya ada tubifex, larva, larva kupu-kupu, meds, dan lintah Yang kelima, air kelas 5 ini dapat sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang hidup Selanjutnya adalah Plankton Plankton digunakan sebagai indikator pencemaran air Karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam Mereka bisa menjadi penanda terbaik kualitas air khususnya kondisi di danau Alasan mengapa plankton dipertimbangkan di danau adalah Untuk memantau kualitas air danau ketika ada sentralisasi fosfor dan nitrogen yang tinggi Selain menjadi indikator kesehatan Plankton juga dapat dijadikan makanan pokok bagi banyak organisme yang lebih besar di danau Sehingga plankton merupakan kunci bagi organisme laut Baik sebagai indikator kualitas air dan sebagai sumber makanan utama bagi berbagai macam ikan Di sini ada jenis-jenis plankton Yang pertama adalah fitoplankton Fitoplankton dikenal sebagai mikroalga Karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang Fitoplankton telah digunakan untuk pengamatan yang berhasil terhadap kontaminasi air Dan merupakan indikator yang berguna untuk kualitas air Fitoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik Atas dan sampai ke manusia Jenis-jenis fitoplankton Ini ada gambar fitoplankton Dan jenisnya yaitu Yang pertama ren alge Indikasinya untuk memfasilitasi pertumbuhan ikan Dan mosses liverworts Polusi oleh akumulasi logam Charopites Kualitas air Selanastrum Polusi air Wolfiaglobos Kontaminasi kadmium Eglena gracilis Pencemaran organik di danau Chlorella vulgaris Membantu menghilangkan kontaminasi logam berat dan air dan tanah Dari air dan tanah Dan yang terakhir Chlorococcalus lexi vulgaris N.O. falcatus Yaitu indikator industri kertas dan limbah Yang kedua ada zooplankton Zooplankton adalah hewan mikroskopis Yang hidup di dekat permukaan tubuh air Yang memiliki sifat perenang buruk Mereka hanya mengandalkan arus Sebagai mekanisme transportasi Zooplankton memakan fitoplankton Bakterioplankton Atau detritus Yaitu salju laut Sumber makanan penting untuk ikan Yaitu zooplankton Mereka memiliki peran penting sebagai bioindikator Dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air Kelompok zooplankton dapat dimanfaatkan untuk menentukan kekuatan sistem biologis Potensi zooplankton Sebagai spesies bioindikator sangat tinggi Karena perkembangan dan pengangkutannya Tunduk pada beberapa abiotik Misalnya suhu, angin, rasa asin, stratifikasi, dan polutan Dan parameter biotik Misalnya pembatasan makanan, predasi, dan persaingan Ini contoh gambar dari zooplankton Dan ada jenis-jenis fitoplankton dan indikasinya Yaitu Yang pertama rotifers Atau status trophic Indikasinya Yang kedua ada karatela tropica heksartramira Kekeruhan tinggi karena sedimen tersuspensi Braxionus calicriforus Kondisi eutrofik dan pencemaran organik danau Ada cladocerans group Atau ansperitiven Konsentrasi kontaminan rendah Dan trichoria betratis Polusi yang disebabkan oleh akumulasi fosfor dan ion logam berat Thermoclops Atau argriodioptimus Kondisi eutrofik Ada Beangularis atau rotatoria Kondisi eutrofik Dan laveces Menunjukkan kontaminasi karena adanya Precipi Po Po Pocilo Krinet Bipent Di sungai Dan leces Sensor Bioindikator kontaminasi sungai oleh Precipi Ada oster Kehadiran timbal Dan Dela protus Ada kekeruhan tinggi karena sedimen tersuspensi Ada copepots Kesehatan laut Dan Cladoserans Yaitu kesehatan laut juga Pengambilan sampel Teknik-tekniknya yaitu Ada pengambilan sampel Pengambilan sampel vitoplankton mengikuti badan penelitian Perikanan laut Atau BPPL tahun 1989 Yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 Atau dapat menggunakan ukuran 250 ms Sample vitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol Sample dan diberi formalin 4% Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium Selain pengambilan sampel vitoplankton Juga dilakukan pengukuran kualitas air Jangan menggunakan water checker Ini ada gambar water checker Penentuan status lingkungan Yang pertama menghitung kelimpahan vitoplankton Kelimpahan ini dihitung menggunakan gelas objek set week Red for counting cells Atau CRCC Dengan satuan individu per liter Dengan rumus N sama dengan N dikali 1 per A dikali B per C Keterangannya N adalah kelimpahan vitoplankton N besar Dan N kecilnya adalah jumlah vitoplankton yang tercacah Atau teridentifikasi A artinya volume air contoh yang disaring Satuannya liter B volume air contoh yang tersaring Satuannya mililiter Dan C volume air pada SRC Satuannya mili Yang kedua indeks keanekaragaman Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan salon winner H aksen sama dengan sigma S T min 1 PI in PI Keterangan H aksen adalah indeks diversitas salon winner PI sama dengan NI per N besar Dan NI ini adalah jumlah individu Jenis Lalu IN kecil Merupakan jumlah total individu Dan S besar adalah jumlah jenus Kriteria dalam persamaan salon winner Yaitu H aksen kurang dari 1 adalah komunitas biota tidak stabil atau kualitas air tercemar berat H aksen 1 kurang dari H aksen kurang dari 3 merupakan stabilitas komunitas biota sedang atau kualitas air tercemar sedang Antara 1 dan 3 Dan H aksen kurang dari H aksen lebih dari 3 Stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima atau stabil atau kualitas air yang bersih Yang ketiga Indeks kemerataan Indeks ini menunjukkan pola sebaran biota Yaitu merata atau tidak Jika nilai indeks relatif tinggi maka keberadaan setiap jenis biota di perairan dalam kondisi merata Rumusnya adalah E sama dengan H besar per H aksen maksimum Keterangannya E merupakan indeks pemerataan H aksen maksimal Itu LNS S adalah jumlah genus Dan H besar merupakan indeks keanak-keragaman Kriteria dalam indeks kemerataan yaitu E sama dengan 0-0,5 Maka pemerataan antar spesies rendah Artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh berbeda Atau kelimpahannya besar Jika nilai indeks kemerataan ini dari 0,6 sampai 1 Maka pemerataan antar spesies relatif seragam Atau jumlah individu masing-masing spesies relatif sama Dan kelimpahannya kecil Yang keempat Koefisien Saprobic Sistem saprobic untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja Dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Dressel dan van der Mark Rumusnya sebagai berikut X sama dengan C plus 3D Dikurangi B kurangi 3A Per A plus B plus C plus D Dimana X koefisien Saprobic Min 3 sampai dengan 3 A kelompok organisme cyanopita B kelompok organisme dinopita Dan C kelompok organisme kloropita D kelompok organisme krisopita Hubungan antara koefisien saprobic dengan tingkat pencemaran perairan Bahan pencemar ada dua Yaitu bahan organik dan bahan organik dan anorganik Tingkat pencemarannya dari bahan organik Bahan organik yaitu sangat berat dan cukup berat Faso saprobic dari sangat berat yaitu polisaprobic Poli atau poli mesosaprobic Dan cukup beratnya ada meso atau polisaprobic dan amesosaprobic Disini ada nilai koefisien saprobicnya Dan bahan pencemaran yang kedua Ada bahan organik dan anorganik Tingkat pencemarannya sedang, ringan, dan sangat ringan Contohnya ada mesosaprobic Meso atau oligosaprobic Dan oligomesosaprobic Atau oligosaprobic Perifiton Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir Yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya Yang terdiri dari aliran dasar Menurut Gray tahun 2013 Perifiton adalah jenis agregat mikroba Yang terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme Serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air Dan sedimen Khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel Tersuspensi dalam ekosistem akuatik atau perairan Menurut Sun et al tahun 2018 Perifiton ini ditemukan di dasar sungai dan perairan Terkadang sulit untuk mendeteksi Warna perifiton yang terendam berupa objek berupa Berwarna coklat atau hijau Dan istilah perifiton sendiri adalah pendeskripsi yang paling umum Dalam ekologi perairan Aliran untuk komunitas ini Namun istilah lain juga digunakan seperti Aufwuch Atau umumnya digunakan di Eropa Dan deskripsi Jerman Dari komunitas yang berarti Tumbuh dan Pitobentos Komunitas ini sebagian besar berdiri dari Alga dan Sinobacteria Sebelumnya disebut ganggang hijau biru Dan istilah ganggang bentik yang digunakan terutama oleh ahli biologi Alga Menurut Bix tahun 2000 Perifiton sendiri sangat penting untuk fungsi ekosistem Tetapi dalam keadaan tertentu Dapat berpoliferasi Dapat berproliferasi Yang menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air Seperti menurunkan nilai estetika Atau keindahan Rekreasi Dan keanekan rekaman hayati Proliferasi juga bisa mencemari air Menjadi racun bagi hewan Dan menghambat intakes Menurut Bix tahun 2000 Selain itu Degradasi ekologis Perairan dapat menyebabkan perubahan besar Dalam komunitas perifiton Sehingga komposisi spesies Perifiton secara rutin digunakan Sebagai indikator polusi di sungai Perifiton dapat mengakumulasi logam Dari air ambien Dan dari sedimen Di sini ada ringkasan teknik Pengumpulan sampel perifiton Tipe substrat dan tipe koleksi Substrat yang dapat dilepas atau diambil Contohnya kerikil, batu besar, dan kayu yang melapuk Dan substrat yang dapat dilepas atau lunak Contohnya ada lumut, makroalga, tanaman vaskular, masa akar Dan substrat besar atau tidak dapat dilepas Contohnya batu-batu, batuan dasar, batang kayu, pohon, akar Dan sedimen Contohnya pasir, lumpur, bahan organik halus, tanah liat Sedangkan teknik koleksi Ambil atau angkat substrat yang representatif dari air Singkat atau gosok daerah yang terdapat alga dan bilas ke dalam botol sampel Kalau untuk yang lunak Tempatkan sebagian dari tanaman dalam wadah sampel dengan air Kocok dengan kuat dan gosok dengan lembut untuk melepaskan alga Dan ambil dan buang substrat dari wadah penampung sampel Jika substrat yang besar atau tidak dapat dilepas Maka tempatkan pipa PVC dengan neoprene skolar di salah satu ujungnya Pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat Dan tangkap alga di pipa dengan sikat gigi, sikat kuku, atau pengering Kumpulkan alga dari pipa dengan pipet Jika tipe substratnya sedimen Maka teknik koleksinya adalah Balikan cawan di atas sedimen Dan tangkap sedimen dalam cawan bateri Dengan memasukkan spatula Di bawah wadah Ambil sedimen dari aliran dan bilas ke dalam wadah sampel Dan sampel alga dari habitat pengendapan juga dapat dikumpulkan Dengan sendok forceps atau pipet Bioindikator kualitas air Makroinvertebrata Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan Tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran Mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan Sehingga dapat dipakai sebagai bioindikator kualitas air sungai Sifat-sifat makroinvertebrata air yaitu Sensitif terhadap perubahan kualitas air Sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya Ditemukan hampir di semua perairan Terdiri atas banyak jenis Serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula Dan bergerak secara terbatas Mengakumulasi racun pada tubuhnya Dan mudah dikumpulkan dan diidentifikasi Paling tidak sampai tingkat keluarga Sehingga pengambilan contohnya dapat dilakukan Karena memerlukan peralatan sederhana Murah dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya Makroinvertebrata Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata ini Yaitu kehadirannya sangat diperanggaruhi oleh musim Sehingga pengambilan sampel harus disesuaikan dengan musimnya Makroinvertebrata hanya merespon pengaruh Perubahan kondisi lingkungan tertentu Dan kondisi fisik dan kimia perairan Seperti kecepatan aliran sungai Atau aliran air, substrat dasar sungai Keberadaan pusaran dan genangan air Labar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tebing sungai Kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen terlarut Dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata Sehingga berdasarkan hal tersebut Maka perlunya dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi Dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam Makroinvertebrata air Terdiri dari larva plecoptera atau stone apple Larva tripoptera atau kutu air Larva epimerothera atau kubang perahu Platyhelminthes atau cacibipi Larva odonata atau capung Krustaseae, udang-udangan Molus gak siputan gerang Larva hemiptera atau capung Koleoptera kubang air Hirudinia lintah Oligosata cacing Dan larva diptera nyamuk atau lelat Selain itu, teripang Atau holotreureida Secara ekologi sebagai indikator Terjadinya pencemaran pada air laut Dan dapat memberikan gambaran tentang kondisi terumbuk karang Menurut Julianta Rata tahun 2011 Makroinvertebrata cendurung berumur panjang Dan kontak tetap pada sedimen sungai Sehingga ia sensitif terhadap kontaminasi dan toksisitas pada sedimen Makroinvertebrata dapat memenuhi tujuan pemantauan kualitas air Yang hakiki yaitu memberikan petunjuk terjadinya penurunan kualitas air Mengukur efektivitas tindakan penanggulan pencemaran Dan menunjukkan kecenderungan Kecenderungan untuk memprediksi perubahan-perubahan di masa yang akan mendatang Ada prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata Menurut ekoton tahun 2013 Prosedur pemeriksaan makroinvertebrata diuraikan sebagai berikut Yang pertama, parameternya menggunakan keragaman famili Yaitu keragaman EPT, EPT, keragaman kelimpahan EPT, serta indeks pencemaran Dua, tentukan lokasi dan hindari bagian curam Berarus yang deras dan berbatu besar karena dapat membahayakan pengaman Dan pengambilan sampel dimulai dari titik 1 atau paling hilir selama 1 menit Kemudian ke titik 2 dan ke titik 3 ke arah hulu sungai Lakukan pengambilan sampel dengan kombinasi teknik leaching Teknik kicking dan jabbing Teknik kicking dilakukan di sungai yang dangkal Caranya masuk ke dalam sungai dengan meletakkan jaring di depan Dengan mulut jaring menghadap arah hulu Atau datangnya aliran air Kemudian mengaduk-aduk substrat di depan jaring selama 1 menit Atau 5 meter dengan menggerakan kaki Memutaran untuk merangsang hewan yang tersembunyi di dasar sungai Agar keluar dan terhanyut masuk ke dalam jaring Teknik jabbing dilakukan di tepi sungai dangkal Caranya meletakkan jaring di permukaan dasar sungai Kemudian bergerak maju ke arah hulu Atau sumber datangnya air Sambil menyapukan jaring hingga menyentuh ke permukaan dasar sungai sepanjang 5 meter Terutama di bagian tanaman air Yang keenam, tuangkan sampel dari kantong jaring Kedalam nampan plastik Dan siramkan sedikit air untuk membersihkan sisa sampel dalam jaring Dan memudahkan pengambilan makroinvertebrata Dari substrat dalam sampel Lakukan sortasi Dan usahakan untuk mengambil seluruh hewan Indikator dalam sampel Terutama yang berukuran kecil Dan kelompok serangga Epemoreptera Plecoptera Dan Trioptera Atau Epetem Yang ketujuh, jumlah hewan minimal yang diambil dari sungai yang dipantau adalah 100 ekor hewan Jika dalam 3 kali pengambilan sampel jumlah hewan dapat kurang dari 100 Maka perlu dilakukan pengambilan sampel Tambahan dan catat total jumlah pengambilan sampel yang dilakukan Yang kedelapan, lakukan identifikasi makroinvertebrata Dan dihitung jumlah individu Masukkan ke dalam tabel Dan penilaian kualitas air sungai dengan bioindikator dilakukan dengan menghitung 4 parameter Lalu diberikan skor penilaian berdasarkan kriteria penilaian untuk 4 kategori kualitas air Yang ke-10 Atau yang terakhir, rata-rata hasil perhitungan Mengindikasikan kondisi kualitas air sungai yang diperiksa Ada makrobentos Bentos adalah hewannya sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan Atau bagian permukaan Yang disebut epifauna Di dalam sedimen das Bagian di permukaan yang disebut epifauna Dan di dalam sedimen dasar disebut dengan infauna Menurut sinaga, tahun 2009 berdasar tingkat toleransi pada pencemaran bentos Bila digolongkan dalam jenis tahan bahan pencemar Misalnya cacing turbifex Masculinum SP dan Psidum SP Jenis lebih bersih Misalnya siput senang arus Briozoa Krustasea Serta serangga perairan Dan jenis hanya senang bersih Misalnya siput vivinatidae Dan amnikolidae Serta beberapa ciri serangga Atau dalam fase larva Dan nimfa Ini contoh gambar Makrobentos Teknik penangkapan Dan identifikasi Dalam pengambilan Makrobentos Yaitu Dapat menggunakan sumber net Berukuran 25 x 25 cm Yang dilengkapi tabung penampung Dan penentuan status lingkungan Dengan family biotik indeks Adalah FBI Atau yang disebut FBI FBI ini Yaitu Indeks biotik Yang dapat memberikan penilaian Status perairan Dengan cara Mengalikan Nilai kelimpahan Organisme indikator Pada setiap pengamatan Dengan skor yang telah diduntukkan Skor untuk bentos ini Paling toleran adalah 10 Sedangkan skor bentos Paling intoleran Adalah 1 Rumusnya adalah FBI Family biotik indeks ini Sama dengan N I Dikali T Besar Per N N I merupakan jumlah individu Spesies Dan T Adalah nilai toleransi Dari masing-masing Family atau jenis N besar Adalah jumlah total individu Yang ditemukan dalam sampel Dan nilai FBI ini Akan memberikan Penilaian Kondisi Suatu perairan Untuk menentukan Besarnya Tingkat gangguan Pada ekosistem Perairan Berdasarkan indeks Bentos yang Ada di lingkungan Pengamatan Klasifikasinya Nilai indeks FBI Yang tidak Tercemar Berada pada Nilai 0,00 Sampai 3,75 Seterusnya ada Tercemar ringan 3,76 Sampai 4,25 Dan tercemar sedang 4,26 Sampai 5 Tercemar Kritis 5,1 Sampai 5,75 Tercemar Berat 5,76 Sampai 6,50 Dan tercemar Sangat berat 6,51 Sampai 7 6,51 Sampai 7,25 Hingga Tercemar Ekstrim 7,26 Sampai 10 Penentuan Status lingkungan Dengan Biological Minotering Working Party Average Score Protection Karena tadi ada Dua Dan ini Yang ketiga Nilai scoring Indeks Biotik Menurut Metode Dari BMWP ASPT Dan kelompok Organisme Krustasea Skornya 10 Gastropoda Dan Odonata Skornya 8 Bilvalvia Krustasea Epimetoreptera Skornya 6 Diptera Koleoptera Skornya 5 Plathel Plathel Mentes Skornya 4 Lintah Skornya 3 Gamaride Skornya 2 Skor 3 Dan Chironomide Skor 2 Oligosyta Skor 1 Makroinvertebrata Indikator Untuk menilai Kualitas air Tingkat cemarannya Ada Makrozo Bentos Indikator Tidak tercemar Yaitu Trisoptera Planaria Tercemar ringan Ada Plecoptera Tripoptera Odonanta Koleoptera Plarisematidae Tercemar sedang Ada Mulusca Krustasea Odonata Tercemar Ada Hinudlea Himeptera Tercemar agak berat Ada Oligosyta Diptera Stripide Dan Sangat tercemar Yaitu Tidak terdapat Di Makrozo Bentos Karena Besar kemungkinan Dijumpai oleh Lepesan bakteri Yang sangat Toleran Terhadap Limbah organik Atau Spirotilus Di permukaan Makrofita Atau Tumbuhan air Makrofita air Membentuk Komunitas penting Dalam Ekosistem Perairan Karena Dalam Banyak Kasus Mereka Adalah Produsen Utama Dan Menghasilkan Biomasa Yang Tinggi Dan Mereka Berkontribusi Tentang Keanek Keregaman Hayati Contohnya Dalam Metode Penelitian Berdasar Water Farm Directive Atau WFD Banyak Metode Makropte Digunakan Untuk Menilai Status Trophic Badan Air Di Eropa Yaitu Makropte Index Dan The Trophic Index Of Makropte Di Sungai Ada Di Jerman Yaitu Mint Trophic Range Di Inggris Dan Index Biologi Makropte Ada Di Perancis Serta Ecological State Makropte Index Ada Di Danau Dan Makro River Index Yang Ada Di Sungai Terdapat Di Polandia Yang Kedua Hussman Of Fresco Models Atau Model Hof Adalah Satu Set Hierarkis Dari Lima Model Dengan Peningkatan Kompleksitas Yang Ditunjukkan Untuk Menyesuaikan Kurva Respon Spesies Suatu Bentuk Pada Gradien Lingkungan Ini Adalah Contoh Gambar Dari Tumbuhan Air Mereka Dapat Hidup Di Air Ikan 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 Salah satu Spesies Hewan Yang Sering Digunakan Sebagai Bioindikator Lingkungan Untuk Memantau Tingkat Pencemaran Atau Kualitas Air Lingkungan Karena Kepakaannya Terhadap Pencemaran Jadi Ikan Ini Pekas eterhadap Pencemaran Sehingga Dapat Mati Contohnya Ini Ikan Menurut FAL Tahun 2011 Keuntungan Menggunakan Ikan Sebagai Indikator Kesehatan Lingkungan Ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang dan kondisi habitat yang luas Karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak Ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik Omnivora, Herbivora, Insectivora, Planktivora, dan Piscivora Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat tropik yang lebih rendah Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi Ikan berada di bagian atas lantai makanan akuatik atau perairan dan dikonsumsi oleh manusia Menjadikannya subjek penting dan menilai kontaminasi Sehingga ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies Dan sebagai spesimen dapat disortir dan diidentifikasi di lapangan dan dilepaskan tanpa cedera Persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif sudah diketahui Dan informasi tentang distribusi ikan biasanya tersedia Yang kelima, penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air Biasanya dicirikan dengan istilah perikanan, contohnya air dingin, air hangat, olahraga, hijauan Pemantauan kumpulan ikan memberikan evaluasi langsung dari feasibility Yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nelayan komersial Ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah Dan subspecies di Amerika Serikat Beberapa contoh metode untuk ikan Yang pertama, indeks hepatosomatik Adalah dikenal luas sebagai bioindikator papanan kontaminan Rumusnya HSI sama dengan berat organ hati dikali berat total dikurangi 1 dikali 100 Dan indeks gonadosomatik Adalah bioindikator yang memasuk informasi struktural Lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad Rumusnya berat gonad dikali berat total dikali 100 Yang ketiga, faktor kondisi Adalah indikator kuantitatif dan kesejahteraan individu Yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru Rumusnya berat total dikali panjang total dikurangi 3 dikali 100 Keanekaragaman jenis ikan Kelimpahan dan keanekaragaman ikan dapat dinilai dan analisis Hubungan kanonik atau canonical correspondence analysis Digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar komunitas ikan dan variable lingkungan Menurut Naigaga et al. tahun 2011 Contoh penerapan fish atau ikan Index of Biotic Integrity atau IB Terkait dengan penggunaan ikan sebagai bioindikator Dikenal istilah Index of Biotic Integrity Ikan sangat penting dalam pengembangan IB Mengingat ketersediaan informasi yang relatif lengkap Dan banyak tentang mereka Riwayat hidup dan ekologi Posisi dalam jaringan tropik Relatif muda diidentifikasi Dan kepekaan terhadap berbagai penyebab stres antropogenik IB digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan Berdasarkan penilaian populasi dan komunitas ikan Dengan berbagai cara dalam melakukan sampel ikan Maka dapat beberapa biometrik Diterapkan untuk mengevaluasi integritas biotik Tekniknya menurut IB Yaitu pengambilan sampel lapangan atau field sampling Tujuannya adalah koleksi ikan Untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelimpahan perwakilan Pada tingkat upaya yang wajar Electrofishing Ikan yang ditangkap terutama dengan peralatan elektrifikasi Menggunakan oput arus searah atau DC Metode pengumpulan ini telah terbukti menjadi metode tunggal Paling komprehensif dan efektif untuk mengumpulkan ikan di sungai Ada pengolah sampel ikan Diidentifikasi sampai tingkat spesies Dihitung, diperiksa aspek penyakit dan anomali Diukur, dirilis, dan dicatat pada lembar data ikan di lapangan Pengukuran parameter fisik dan kimia Misalnya pengukuran pH, konditivitas, suhu, oksigen terlarut Kedalaman dan aliran dari kondisi aliran Yang ada dicatat pada karakterisasi fisika atau lembar data lapangan Kualitas air dan kemudian dirangkum Dan ditemukan potensi stressor seperti outfall saluran pembuangan Diidentifikasi dan dipetakan menggunakan GPS atau lokasi Penilaian habitat dilakukan di setiap lokasi Pengambilan sampel dan semua informasi dicatat pada lembar lapangan Penilaian habitat terdiri dari evaluasi fitur fisik Sepanjang cangkauan 150 meter Ada substrat, morfologi saluran, aliran sungai, stabilitas bangkanopi, dan sampul aliran sungai Parameter individu dalam masing-masing kelompok ini Diberi skor dan dijumlahkan menghasilkan skor total Yang diberi kategori kualitas habitat Untuk menghitung IP Setelah ikan dari setiap koleksi Sample telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyakit dan anomali Dan dicatat beberapa biometrik digunakan untuk mengevalusi integritas biologis Analisis kumpulan ikan dilakukan menggunakan modifikasi IP IP yang dimodifikasi menggunakan 10 biometrik berikut Yang pertama jumlah total spesies ikan Jumlah spesies pemakan serangga bentik Jumlah spesies ikan trot dan sunfish Jumlah spesies intoleran Jumlah proporsi individu toleran Proporsi individu sebagai generalis Proporsi individu sebagai kripindis pemakan serangga Proporsi individu sebagai trot Atau proporsi individu sebagai piscivora atau karnivora atas Dan jumlah individu dalam sampel Hingga proporsi individu dengan penyakit atau anomali Tidak termasuk penyakit black spot Kriteria penilaian kuantitatif untuk setiap biometrik tingkat 5 tidak ada Yang sedikit 3 cukup Dan 1 signifikan dari kondisi referensi ekoregional yang sesuai Skor untuk biometrik individu Di setiap lokasi pengambilan sampel Dijumlahkan agar menghasilkan skor total Yang kemudian diberi kategori kondisi Nilai IB maksimum adalah 50 Mewakili integritas biologis yang sangat baik Skor kurang dari 29 Menunjukkan aliran yang memiliki integritas biologis yang buruk Dan 10 menjadi skor terendah Yang dapat diterima oleh situs IB Materi ketiga adalah bioindikator kualitas tanah Pengantar Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya Berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri Dan akan terus menerus dilepaskan ke lingkungan Khususnya tanah Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik Melalui indeks biotik Yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator Bioindikator mampu menghadirkan perubahan Yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan Misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi Dibanding normal atau esensial Untuk metabolisme tubuh Atau menghadirkan perubahan Dalam hal jumlah organisme Organisme itu memiliki karakteristik yang toleran terhadap beberapa zat kimia Dapat menghadiri beberapa perubahan Apakah itu fisiologis, morfologis, dan perilaku ketika terpapar polutan tertentu Kehidupan beberapa hewan dan tubuhan sangat bergantung pada tanah Baik makromeso maupun mikro seperti isopoda Kolembola, oligoseta, dan diplopoda Yang telah diusulkan sebagai organisme bioindikator Selain itu tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah Hewan tanah ada invertebrata Menurut Fontanetti et al. tahun 2011 Beberapa kelompok taksonomi invertebrata Invertebrata tanah khususnya dan tanaman tingkat tinggi telah digusulkan sebagai organisme bioindikator Yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda Artopoda tanah dari kelompok hewan saprofagus Yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda Adalah di antara organisme yang dianggap paling tetap Untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah Karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya Anelida khususnya oligoseta Juga sering digunakan dalam tes toksitas Invertebrata ini melakukan kontak dengan jumlah yang besar Polutan yang ada di kompartemen dengan gerakan dan konsumsi tanah Atau serasa daun yang terkontaminasi Oligoseta dianggap sebagai salah satu representasi Terpenting dari makrofauna edafik Ini contoh dari isopoda Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah Dengan kelimpahan dan komposisi spesies fauna Cacing tanah di lokasi tertentu Perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan Dengan subtrat tanah Contohnya preferensi, penghindaran, dan aktivitas Dan akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh Dan biokimia atau sitologi Stres biomarker di cacing tanah Kelompok taksonomi lain Yang digunakan dalam toksikologi adalah isopoda Ini gambar isopoda itu Jadi salah satu orde terbesar dari krustasea Dengan 10.000 spesies Yang dideskripsikan sebagian besar banyak di laut Isopoda terestrial Terestrial telah digunakan dalam uji toksitas tanah Dan parameter utama evaluasi yaitu Kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup Yang kedua ada diplopoda Pentingnya diplopoda dalam daur ulang nutrisi Aerasi dan pemukan tanah Sering disebut dalam berbagai sumber Karena kebiasaannya para di diplopoda Penjajah dari berbagai lapisan tanah Hewan ini sangat dipengaruhi oleh pengendapan logam Senyawa organik dan zat kompleks di dalam tanah Sebagian besar studi dalam literatur Menggunakan diplopoda sebagai bioindikator tanah Terkait dengan logam Ini contohnya adalah kaki seribu Kolemola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah Yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminan Poin yang menguntungkan dalam memilih kolemola sebagai indikator Seperti keberadaan di semua ekosistem Kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup Untuk analisis statistik Serta memiliki siklus hidup yang pendek Sehingga dapat merespon dengan cepat Terhadap perubahan lingkungan Dan mereka dapat bersentuhan langsung dengan tanah Mereka bahkan lebih sensitif Terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem Ini contoh dari kolemola Yang kedua ada nematoda Yang tadi ada isopoda, kolemola, dan diplopoda Yang ini adalah nematoda Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator Karena dapat memberikan gambaran taksonomi Dan pakannya pun melimpah Nematoda memiliki peran penting dalam food news Food webs Moin maaf Food webs adalah gabungan dari banyaknya rantai makanan Ini adalah gambar dari nematoda Nematoda memiliki sifat yaitu Respon terhadap pencemaran memberikan gambaran perbaikan ekosistem Karena mempunyai lapisan kulit permeable Sifat tahan semisalnya kriptobiosis akan inaktif Bila lingkungan tidak mendukung Sementara doriklamide bersifat rentan Sehingga dapat mudah sekali terpengaruh perubahan ekosistem Ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan Memutus sirkulasi air dan hara Sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem Karena mempercepat laju perombakan bahan organik Dan pembentukan mineral dalam tanah Nematoda mudah dipelajari secara terpisah Berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan Dan berdasarkan jenis makanan atau mangsa nematoda Terdiri atas 6 kelompok Yaitu pemangsa algae atau lumut Atau moss feeder Pemangsa jamur atau fungal feeder Pemangsa bakteria atau bakterial feeder Predator Parasit pada serangga Parasit pada tumbuhan Yang kedua ada ular buta Rapotilops braminus Ular buta ini sering disebut dengan ular kawat Ular buta hidup pada tipe habitat Dengan nilai kadar air tanah Kadar organik tanah Dan porositas tanah yang tinggi Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan Kualitas kesuburan tanah Populasi ini kecil Menjadi indikator bahwa Nilai kadar air tanah Kadar organik tanah Dan porositas tanah rendah Sehingga dapat dikatakan bahwa Kesuburan tanah yang rendah Ada tumbuhan Terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya Tumbuhan dapat memberikan informasi penting Tentang potensi zat Cytoktosik Genetoksik Dan mutagenik Bahkan ketika tertepapar dalam jangka pendek Dan menawarkan beberapa keuntungan Seperti budaya biaya rendah Dan perawatan yang relatif mudah Dibandingkan mamalia Contohnya adalah bawang bombay Menurut Fontanetti et al tahun 2011 Mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhannya itu Ada tumbuhan tinggi adalah ekorata Dengan demikian Struktur dan organisasi selulernya Mirip dengan manusia Dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan Teknik yang digunakan untuk penelitian ini Relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit Tentunya dengan cepat Budaya organisme memiliki biaya yang rendah Dan perawatan pun mudah Pengujian dapat dilakukan di bawah Berbagai kondisi lingkungan PH dan suhu Tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah Pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi Dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik Sehat sederhana atau bahkan campuran kompleks Dapat digunakan untuk pemantauan in situ Untuk pemantauan selama berat tahun dan sangat andal Dan penelitian ini telah menunjukkan korelasi Dengan uji sitogenik pada mamalia Dapat digunakan bersama dengan uji mikroba Untuk mendeteksi metabolit mutakonik Atau promutagen Dan studi genotoksitas Genotosisitas dengan tanaman Menunjukkan sentivitas tinggi Dalam tes dengan agen karsinogenik Materi yang keempat adalah Bioindikator kualitas udara Polusi udara mengacu pada jumlah Zat yang berbahaya Terkonsentrasi di atmosfer Dan mengisi udara dalam waktu Dan konsentrasi melebihi yang diizinkan Penurunan kualitas udara Membawa pengaruh buruk secara langsung Atau tidak langsung Terhadap pesehatan manusia dan lingkungan Polutan di udara Dihasilkan oleh aktivitas manusia Dan proses alami Pencemaran terutama Mengacu pada polutan yang dihasilkan Oleh aktivitas manusia Termasuk produksi industri dan pertanian Kehidupan sehari-hari Dan sarana transportasi Beberapa polutan udara Yang umum adalah So2 Partikel tersuspensi atau NOx CO VOC atau volatil organic compounds Atau senyawa organik volatil Logam berat seder radioaktif Oksida fotokamia dan lain-lain Monitoring udara Berarti deteksi dini polutan udara Sumber polusi dan bahan-bahan lainnya Untuk meramalkan masalah lingkungan Dan untuk menjaga masalah lingkungan Tumbuhan yang terdapat polusi Yang berbeda akan menunjukkan Gejala yang berbeda Gejala-gejala ini dapat digunakan Untuk menilai jenis polutan di udara Dan mempertirakan rentang konsentrasinya Sesuai dengan tingkat kerusakan tumbuhan Dan waktu pencipaan Menurut Conti dan Keketi tahun 2001 Dibandingkan dengan metode pemantauan tradisional Menggunakan tumbuhan untuk memantau polutan udara Adalah metode yang lebih ekonomi sederhana Dan dapat diandalkan Contohnya yaitu Lijen Lijen adalah Gabungan bakteri Atau cyanobacterium Dan alga simbiotik Yang sebagian besar Dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras Bentuk lijen dapat seperti Lumut kera Ini contoh gambarnya Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong Keuntungannya Yaitu Banyak spesies lijen Memiliki rentang geografis yang luas Morfologi Lijen tidak bervariasi dengan musim Dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun Lijen dapat berumur panjang Pertukaran air dan gas di seluruh talus Lijen Membuat sensitif terhadap polusi Lijen tidak memiliki akar Dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah Serta bergantung pada dapat Rembesan air di atas permukaan substrat atmosfer Dan sumber nutrisi lain yang sangat encer Sehingga kandungan jaringan mereka Sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kota Minam Lijen tidak memiliki jaringan pelindung Atau jenis sel yang diperlukan Untuk menjaga kadar air internal Tetap konstan Metode pengukuran respon lijen terhadap polusi udara Menurut Seth dan Kundu Tahun 2016 Metode yang paling banyak digunakan Untuk mengukur respon lijen terhadap polusi udara Adalah studi fumigasi dan gradien Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien Terletak pada fakta karakteristik Dari spesies yang terpengaruh bervariasi Sesuai dengan gradien lingkuan Studi semacam itu biasanya dilakukan Sekitar sumber kontaminan Yang ada atau diproyeksikan Dengan beban polutan Diharapkan bervariasi dari jarak Dan sumber Studi gradien melibatkan Pengamatan terhadap spesies Yang terlihat sederak Seperti pemutihan Salus mengalami deformasi Dan perubahan struktur komunitas Seperti kekayaan spesies Kelimpahan dan atau penutup Serta proses fisiologis Seperti fotosintesis Aktivitas nitrogenase Serapan elemen Integritas membran Atau kebocoran elektroid Kuantitas pigment Degradasi Dan fluoresensi Yang pertama Adalah pemetaan spesies Berdasarkan kehadiran Di area tertentu Pemetaan kualitas udara Di suatu area Dapat dilakukan dengan Mengikuti Metode Index of Atmospheric Berdasarkan jumlah N Frekuensi F Dan toleransi kehadiran rumut Di daerah yang diteliti IAP Dapat ditentukan Dengan menggunakan rumus berikut IAP Sama dengan Sigma FE Keterangan dimana F adalah frekuensi Atau maksimal nilainya 10 Dari setiap spesies Ke 1 Dihitung sebagai jumlah persegi panjang Dalam satu kotak Kotaknya adalah dari dimensi 30 Kali 50 cm Masing-masing Dimana suatu spesies Tertentu muncul Nilai IAP ini Dikelombokkan ke dalam 5 level kualitas yang diberikan Nilai IAP Tingkat polusi Dari 0 Hingga 12,5 Kulang dari sama dengan 12,5 sampai 25 Polusi tinggi Dan 25 sampai 37,5 Polusi sedang Dan 37,5 sampai 50 Polusi rendah Dan Jika IAP nilai Melebih dari 50 Maka polusinya Sangat rendah Yang kedua Penggunaan metode Transplantasi Tali dari lincen Ditransplantasikan Pada substrat Yang sesuai dengan Darah yang tercemar Sample diambil Secara berkala Dan diamati Untuk kerusakanya Apapun Metode ini Digunakan dalam Studi Bioakumulasi Untuk mempelajari Penyerapan Retensi Lokalisasi Dan pelepasan Tolerasi Dan toksisitas Polutan Yang ketiga Menggunakan Studi Fumigasi Studi Fumigasi Ini sering dilakukan Untuk mengetahui Paparan Polutan Spesifik Di bawah Lingkungan Yang kondisinya Terkendali Studi Fumigasi Melibatkan Pengukuran Variable Respon Proses Fisiologis Yang dipilih Proses Kepekaan Meliputi Aktivitas Ketidak Seimbangan Kali K K plus Fotosintesis Dan status Pigment Pernafasan Yang keempat Mengukur Atau Seizing up Lisen Ukuran Lisen Adalah Indikator Kualitas Udara Yang baik Tergantung pada Usia Dan jumlah Sinar matahari Asupsi Standar Kondisi Untuk pertumbuhan Data dapat Digunakan Untuk menentukan Udara Kualitas Ukurannya 0-3 Itu Artinya Buruk 4-6 Cukup 7-9 Baik Dan 10-12 Sangat Baik Lisen Juga dapat Dijadikan Bioindikator Pencemaran Luka Lisen Dianggil Sebagai Biomonitor Yang paling Andal Menurut Karakteristik Fisiologis Morfologi Dan Anatomi Spesif Perubahan Kualitas Udara Dapat Dideteksi Oleh Spesies Lisen Epipaktik Yang Sensitif Terhadap Pencemar Udara Sangat Penting Untuk melakukan Penelian Suatu Daerah Yang Seharusnya Memiliki Cukup Spesies Lisen Untuk Memantau Polusi Udara Menurut Asif Tahun 2018 Ada Bryofita Bryofita Briófita bowl Briófita Bag票 Yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatoris лов Potensi pertumbuhan dalam bíovita tidak terpolarisasi sebagai tanaman vaskular helicopter B rigofita ini tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat yang lembab di tanah batu batang daneren plantai pohon bahkan batang pohon cator Dua kategori pirovita sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang sangat sensitif terhadap polusi Dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan dihadapan sejumlah kecil polutan Yang kedua, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam sejumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama Metodenya ada efek polutan pada pirovita dan peran sebagai agen biomonitoring Dan yang kedua adalah metode pemantauan Untuk memantau polusi udara, pirovita ini secara keluruhan, pirovita epifit, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ, yaitu metode survei Metode ini pernilaian gradien kelempahan atau kelempahan individu atau spesies Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan Survei dan perbandingan komunitas pirovita dari lokasi yang berbeda dengan perubahan tingkat polutan atau bahan pencemar Survei dan perbandingan komunitas pirovita dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polutan atau stres atau gangguan pada organisme Survei periodik dilakukan pada pirovita asli di lokasi yang berbeda Dan jumlah, frekuensi, dan kelimpahan spesies asli dan dominasi bentuk pertumbuhan dapat dibandingkan dengan catatan masa lalu, laporan, dan koleksi herbarium periodik Hilangnya spesies yang sudah dilaporkan atau sensitif dan munculnya spesies baru atau toleran menunjukkan kondisi stres atau gangguan di lokasi yang akan dibelajari Yang kedua menggunakan metode transplantasi Metode transplantasi Spesies pirovita ditransplantasikan secara insitu bersama dengan substrat asal Dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis kurang lebih sama tetapi tercemar untuk mendapatkan bukti rusaknya tumbuhan yang disebabkan oleh polusi Transplantasi dapat dilakukan dengan tiga cara Yaitu transplantasi di tanah Pirovita ditumbukan di petak-petak kecil yang disiapkan di tanah pada tempat-tempat pencemaran terpilih dan beberapa titik petak yang tidak tercemar ditapkan sebagai kontrol metode Sebagai kontrol Yang kedua metode kantung mos kantung kain ukuran 20 x 20 cm disiapkan dengan jumlah pirovita yang sama Kantung-kantung ini digantung di berbagai lokasi Yang ketiga birometer Birometer berupa kontak tempat pirovita ditanam di ruangan lembab dengan substrat asli Kotak memiliki sisi transparan yang terbuat dari kaca yang tipis Diberi lubang sehingga udara dan cahaya dapat melewati tanaman dari dalam kotak Kotak-kotak disimpan di lokasi yang berbeda di area yang tercemar Yang ketiga menggunakan metode pitosociologi Perubahan pitosociologi secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam indeks atmosferik Purity atau kemurnian berarti Pada metode ini, pirovita yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sepanjang garis atau transek garis yang memiliki gradient polusi Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek ke segala arah Dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran Menurut Govindapian et al. tahun 2010, nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus berikut Ini gambar dari pirovita sendiri Rumusnya adalah IAP sama dengan sigma I, N, Q dikali F per 10 Keterangannya, N adalah jumlah total kehadiran spesies di suatu tempat F, frekuensi penutupan spesies di suatu tempat Dan Q adalah nilai faktor resisten Yang keempat, metode ekofisiologis Pada metode ini, pirovita terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi Atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda Pengamatan terhadap pertumbuhan di tingkat kelangsungan hidup Cedera atau kerusakan organ tanaman Degradasi kloroplas atau jenis pertumbuhan protonema yang tidak biasa lainnya pada tanaman dewasa menunjukkan tingkat toksisitas polutan Metode ini dapat berguna dalam menentukan tingkat toksisitas polutan dan tingkat toleransi spesies yang berbeda Ada Pteridovita Pteridovita adalah kelompok paku-pakuan Tumbuhan paku-pakuan Merupakan indikator positif dan integritas hutan Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul Pteridovita adalah kelompok yang terdiversifakasi secara global menurut Kraft et al. tahun 2010 Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator Pertama, sebagian besar herbivora atau vertebrata serangga menghindarinya Yang kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zokori Akhirnya, spora prate Keteridovita memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pelerin tahun 2014 Selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik Pengambilan sampel Pteridovita ditandai menggunakan perangkat GPS Penutupan total Pteridovita di setiap situs dipergerakan secara kasar untuk area luas 100 meter kuadrat berdasarkan 3 kelas Yaitu 0,1-15%, 16-50%, dan 51-100% Di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter dikali 10 meter Dan pada setiap plot, ketika perlu mencatat kehadiran semua spesies Pteridovita Maka harus memperkirakan total penutupan tepat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas Yaitu kurang dari 1%, 1-5%, 6-25%, 26-40%, 41-60%, 61-80%, dan 81-100% Selanjutnya, mengukur diameter setinggi dada atau diameter at-bris-hig dari semua pohon Diameter at-bris-hig digunakan untuk menghitung total basal area per plot Presentase keterbukaan kanopi dihitung dengan rata-rata 4 bacaan dari sebuah densiometer bola model lemon sea Satu dari setiap sudut plot Proporsi batu di permukaan lantai hutan atau kekakuan diperkirakan secara visual dan sampel tanah digumpulkan di laboratorium Sampel tanah dikeringkan dan dianginkan hingga disaring Dan mata saringan itu berukuran 2 mm Besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam 1 banding 10 suspensi tanah atau air Menggunakan pH Orion atau konduktivitas meter bintang 4 Dan memperkirakan indeks kelembaban relatif topografi atau topographic relative moisture index Di lapangan yang berkisar dari 0 atau kebanyakan kondisi serik hingga 60 atau kebanyakan kondisi higienis Topographic relative moisture index ini dihitung dengan menjumlahkan skor yang terkait dengan positif topografi kecuraman Aspek dan konfigurasi lereng dominan di plot Mengevaluasi jumlah jenis micro light form Atau datar depresi gundukan tanah Kemiringan ke bawah lereng tengah Kemiringan ke atas dan kemiringan curam Di plot menurut 2 kelas yaitu 1 jenis atau lebih dari 2 jenis Akhirnya untuk mempertimbangkan untuk efek internal tepi Jarak area terbuka terdekat misalnya jalur, parit, jalan, padang rumput Diukur dan dikelompokkan dalam 2 kelas yaitu Lebih dari 30 meter Atau kurang dari 30 meter 87% dari tepi internal terletak pada kurang dari 30 meter berjalan setapaknya Tumbuhan tingkat tinggi Respon tumbuhan Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan Dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara Melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas Tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia Contohnya pada polutan Polutan SO2, fluoride, ozon, peroxisel, nitrat, NO2, klorin, dan klorid Di sini ada mekanisme kerusakannya Yang kedua menggunakan pengamatan kerusakan tumbuhan Menurut Singh et al. tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati tahun 2010 Pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual Terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan Pengamatan ini yang pertama ada pengukuran air polutan toleransi indeks pada tumbuhan Salah satunya dapat diukur adalah air polutan Dilakukan dengan cara mengukur berbagai variable penting dari daun Yaitu jumlah chlorophyll, pH, kadar air relatif, dan kadar asam ascorbat Menggunakan kadar air relatif Diketahui dengan rumus sebagai berikut Yaitu WF dikurangi WD per WT Kurangi WD dikali 100 WF berarti berat segar daun Dan WT artinya berat kering and sit selama 24 jam Dan WD berat kering yang di oven selama 48 jam dengan suhu 1050 derajat celcius Yang kedua pengukuran kadar chlorophyll Tahap pengukuran kadar chlorophyll total Yaitu Menghancurkan daun segar sebanyak 0,5 gram Lalu dilarutkan dalam 10 air destilasi Mengambil sebanyak 2,5 mili Dicampur dengan 10 mili aseton dan kemudian disaring Optical density disetting pada 645 mm Dan 663 mm Menghitung kadar chlorophyll Dengan rumus Kadang chlorophyll total Yaitu 20,2 atau D645 Ditambah 8,02 atau D663 TCHMG per G Sama dengan 0,1 Ct dikali berat kering dibagi berat basah Yang ketiga Menggunakan pengukuran PG Langkah pengukuran Menggunakan pengukuran pH Langkahnya yaitu Sebanyak 4 gram daun segar Dihancurkan dalam air destilasi sebanyak 40 mili Lalu disaring Dan mengukur pH ekstrak daun Diukur menggunakan pH meter Terkalibrasi pada pH 7 Pengukuran kadar asam ascorbat Langkahnya yaitu Sebanyak 1 gram daun segar Dilarutkan dalam 40 mili Larutan ekstrak asam oksalat Atau 5 gram asam oksalat Ditambah 0,75 gram Nae Dalam 1 liter air destilasi Larutan ekstrak Desentrifug Dengan suhu 50 derajat Sebanyak 1 mili Larutan standar dicampur dengan 5 mili Larutan JCPIP Atau Diploropenol Indopenol Untuk penetapan Kalorimetik Dan larutan diukur dengan Spektrofotometer Pada panjang gelombang 520 Nm Pada kurva standar Yang kelima Nilai apti Atau data-data Yang terkumpul dari Poin A sampai D Dapat digunakan Untuk menghitung Besarnya nilai apti Dengan menggunakan rumus Apti sama dengan A Dikalib T Ditambah P Ditambah R Per 10 A artinya Asam ascorbat P artinya P dari Total klorofil R artinya Kadar air relatif Satuanya persen Dan hasil perhitungan ini Dapat dicocokkan dengan Disaran penggolongan toleransi Yaitu 0 sampai 1 Termasuk sangat sensitif 1 sampai 16 Termasuk sensitif 17 sampai 29 Termasuk sensitif sedang Dan 30 sampai 100 Termasuk toleran Menurut Guy Quatt et al Tahun 2016 Karena tadi yang pertama Dan ini yang kedua Adalah memperkirakan pencemaran Menurut kandungan zat beracun Dalam tanaman Dalam tanaman Daun adalah organ utama Untuk mencerap Menyerap Polutan atmosfer Oleh karena itu Penentuan kandungan Dan daun polutan Dapat menjelaskan Kontaminasi di daerah tersebut Yang ketiga Analisis oleh Trilling Atau lingkar pohon Atau lingkar tahun Lingkar pohon Dapat mencerminkan Sejarah polusi Beberapa tahun Dan lingkar pohon ini Rata-rata Terkontaminasi Menyempit Bahkan lingkar Ditentukan oleh Sinar X-ray Situasi polusi Tahun Proporsi polusi serius Dari kayu kecil Dan yang terakhir Metode Pemantauan lainnya Yaitu Perubahan fotosintesis Dari indeks Fisiologis lainnya Dari tanaman Dapat mencerminkan Pencemaran lingkungan Atmosfer Seperti penentuan Fotosintesis tumbuhan Untuk menghasilkan Kapasitas oksigen Dan kandungan Klorofil Baik Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Jika ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati